Pendekar Binal Jilid 34. Kang Giyok Long meliriknya dengan kejut-kejut girang, tapi cepat ia menunduk pula dan berkata, harta pusaka ini ditemukan dulu olahmu, dengan sendirinya adalah milikmu, aku, aku cukup diberi sebagian saja sudah sangat berterima kasih. Aku tidak mau, kata Siow Hai Ji. Engkau tidak mau tukas Kang Giyok Long dengan kaget, tapi segera ia menunduk pula dan menambahkan, jiwaku saja atas hadiahmu, sekalipun kau tidak mau membagi padaku juga aku tidak menyesal. Haha, mungkinkah sangka aku mencoba hatimu dan berdusa padamu? Aku, aku tidak. Ketahuilah bahwa aku benar-benar tidak mau, sedikit pun tidak mau. Metu Kang Giyok Long terbelalak, tanyanya, se, sebab apa? Barang-barang ini tidak ada gunanya bagiku, jawab Siow Hai Ji dengan tertawa. Lapar tidak dapat dimakan, haus tidak dapat diminum, kalau dibawa hanya menjadi beban belaka, malahan senantiasa berkhawatir kalau dibegal orang, untuk apa aku memilikinya? Kang Giyok Long jadi melenggong. Siow Hai Ji tidak menggubrisnya, ia mengitari ruangan itu dan bergumam pula dengan gegetun, tempat ini pun buntu, jelas jalan keluarnya tidak terletak di sini. Mendadak Kang Giyok Long bergelap tertawa, tertawa keras. Ada apa? Kau melihat setan tanya Siow Hai Ji. Aku pun tidak menginginkan barang ini. Oh, sungguh aneh. Sebab apa? Sedangkan soal kita dapat keluar dari sini dengan hidup atau tidak juga belum diketahui, untuk apa memikirkan barang begini? Haha, tampaknya kau tidak terlalu bodoh dan masih bisa berpikir, seru Siow Hai Ji sambil berkeplok tertawa. Justru banyak orang yang lebih suka mengorbankan jiwa demi barang beginian, sungguh aku menyaksikan otak mereka itu apakah waras? Begitulah kemudian Siow Hai Ji memutar lagi roda tembaga, apa yang dilihatnya di dalam ruangan itu adalah berbagai bentuk senjata yang jumlahnya tak terhitung banyaknya, aneka macam senjata berat dan juga senjata rahasia. Banyak senjata yang dikenalnya, tapi lebih banyak senjata yang aneh dan tidak diketahui namanya. Mungkin segala macam senjata pembunuh di dunia ini terdapat di ruangan ini. Sekenanya Siow Hai Ji melolos sebatang pedang, terang, terdengar suara mendering dengan cahaya yang menyelaukan. Tanpa terasa ia berseru memuji, pedang bagus. Biarpun pedang ini terhitung senjata tajam, tapi belum apa-apa kalau dibandingkan senjata yang lain, ujar Giyok Long. Lalu ia mengambil semacam senjata dan berkata pula, apakah kau kenal senjata ini? Senjata itu berbentuk kepala naga, ada tanduknya dan mulut terbuka sehingga kelihatan lidahnya. Tampaknya seperti Kim Leong Pian, ruyung naga emas, kata Siow Hai Ji. Betul, ini memang Kim Leong Pian, tapi ruyung ini berbeda daripada ruyung umumnya. Oh, iya, ruyung ini bernama Kyuhian Sin Leong Pian, ruyung naga nawasakti, senjata ini sekaligus mencakup sembilan daya guna. Wah, sungguh menarik, coba ceritakan. Sepanjang ruyung ini penuh sisik terbalik yang dapat dibuat membetul senjata musuh atau juga buat melengket senjata rahasia lawan, Tanduk yang bercabang ini khusus mengatasi segala macam senjata lemas lawan, kalau lidah terjulur dapat digunakan untuk menutup hiatsu. Mulut naga yang terbuka itu dapat menggigit senjata musuh, selain itu sepasang naga itu adalah senjata rahasia yang dapat meletus. Di mulut naga tersimpan pula 13 biji paku berbisa, asal lawan berdarah segera tutup nafas. Dalam keadaan kepepet, batang ruyung yang penuh sisik itu pun dapat dihamburkan untuk menyerang musuh. Wah, benar-benar senjata bagus, senjata lihai. Cuma sayang senjata macam begini, di seluruh jagad ini hanya ada dua buah saja. Entah mengapa yang sebuah ini dapat berada di sini? Dan di mana pula yang sebuah? Senjata ini sudah lama menghilang di dunia Kangou, yang sebuah lagi juga entah lenyap kemana. Kalau saja yang sebuah itu muncul pula di dunia Kangou, maka sukar dibayangkan betapa banyak akan mengambil korban. Sungguh tidak menyangka usiamu sebelia ini, tapi sudah sangat hafal terhadap senjata yang hebat itu, kata Xiao Hai Ji dengan tertawa. Tiba-tiba Kangyok Lang mengedip seakan-akan menyadari apa yang diucapkannya itu agak terlalu banyak, cepat ia menjawab, Ah, aku pun dengar dari orang lain. Kau tahu ayahku sangat luas pergaulannya dan di antara sahabatnya tentu ada satu dua orang yang serba tahu. Jika demikian, jadi kau dapat menggunakan senjata ini? Tanya Xiao Hai Ji dengan tertawa hambar. Ah, alangkah baiknya jika ku dapat menggunakan senjata ini, jawab Giyok Long dengan menyeringai. Seperti acuh tak acuh ia taruh kembali ruyung itu, padahal matanya terus mengincar gerak-gerik tangan Xiao Hai Ji. Xiao Hai Ji tertawa-tawa saja seperti menaruh perhatian apa-apa, tapi pandangannya sebenarnya juga tidak pernah meninggalkan ruyung sakti yang dipegang Kang Giyok Long. Meski keduanya masih muda belia, tapi betapa licin jalan pikiran mereka biarpun 27 kakek berumur 70 tahun bergabung menjadi satu juga tiada melebih salah satu di antara mereka. Kalau begitu, bila salah sebuah senjata yang terdapat di sini dikeluarkan pasti juga akan membuat gegar dunia persilatan, ujar Xiao Hai Ji. Lebih-lebih ruyung sakti ini. Ai, toh aku tidak mahir menggunakannya, biarlah kau ambil saja. Tapi sebelum habis Xiao Hai Ji berkata, lebih dulu Kang Giyok Long sudah menyingkir ke sana, jawabnya dengan tertawa, senjata keji begitu, lebih baik pakku pakai. Padahal senjata adalah benda mati, yang hidup manusianya, asalkan manusianya kuat, senjata apapun yang dipakainya juga sama saja, senjata begini memang sebaiknya jangan digunakan, kata Xiao Hai Ji dengan tertawa. Mendadak ia lolos sebilah pedang yang tajam, ia tabas ruyung beracun itu hingga terkutung menjadi berpuluh bagian. Dengan sendirinya Kang Giyok Long tetap tersenyum simpul dan berulang-ulang menyatakan setuju senjata keji itu dimusnahkan saja. Tapi berbareng ia lantas berpaling ke sana, matanya merah beringas, kalau bisa Xiao Hai Ji hendak diganyangnya bulat-bulat. Perlahan Xiao Hai Ji merabat pedangnya, katanya dengan tertawa, sungguh pedang bagus, mestinya akan ku bawa serta, tapi ku pikir lebih baik tetap ku tinggalkan di sini saja, bagi orang seperti deriku ini, biarpun bertangan kosong juga. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar Kang Giyok Long menjerit, hi, lihat ini. Kiranya di pojok sana tergeletak serangka jerangkong yang bersandar miring pada dinding. Pakaian pada jerangkong yang bersandar miring itu pun sudah hancur, kerangka tulang yang mestinya berwarna putih ke wu kini telah berubah menjadi kehitam-hitaman, di bawah kemilau sinar berbagai senjata itu tampaknya menjadi seram. Aneh, mengapa orang ini bisa mati di sini? Mengapa dia tidak dibuang ke dalam kuburan tadi? Demikian Kang Giyok Long bergumam sendiri. Orang yang dapat masuk ke kamar ini mungkin adalah cuan rumahnya, ucap Xiao Hai Ji. Cuan rumah di sini dengan sendirinya mutlak tokoh terkemuka dunia perselatan. Tapi cuan rumah mengapa bisa mati di sini? Demikian ia menambahkan pula dengan berkerut kening. Siapakah yang membunuhnya? Kalau melihat caranya bersandar di situ jelas tiada tanda-tanda gerakan melawan, terang dia diminasakan lawannya dengan sekali hantam. Bila melihat warna tulangnya, tampaknya dia mati keracunan, kata Giyok Long. Benar, tukas Xiao Hai Ji. Sejenak kemudian, mendadak kedua orang berseru berbareng, Hi, kiranya dia terkena senjata rahasia berbisa. Kiranya mereka menemukan di antara ruas tulang jerangkong itu tertancap berpuluh-puluh jarum lembut, jarum peak sekecil itu ternyata dapat menembus kulit daging dan menancap di tulang. Lihai amat senjata rahasia ini dan luar biasa kejunya, kata Xiao Hai Ji dengan ngeri. Entah sia, siapa yang turun tangan sekeji ini, ucap Giyok Long. Xiao Hai Ji memandangnya sekejap, katanya kemudian, tidak perlu kau ganti ucapan, tidak cuma kau yang kenal senjata rahasia ini, aku pun tahu. Ya, tau kecoan sim ciam, jarum penembus tulang dan penancap hati, ini memang tidak malu sebagai senjata rahasia nomor satu di dunia, kata Kang Giyok Long dengan menyengir. Mendadak sekilas dilihatnya di rak senjata sana ada sebuah bumbung kecil berwarna kuning kemilau, cepat ia menggunakan tubuhnya untuk mengalingi pandangan Xiao Hai Ji, sembari berbatuk-batuk ia terus menggeser ke sana. Ah, jika kau terbatuk-batuk terus, aku bisa ketularan olahmu, kata Xiao Hai Ji dengan tertawa. Habis itu ia benar-benar ikut terbatuk-batuk sehingga berjongkok. Pada waktu Xiao Hai Ji berjongkok itulah, secepat kilat tangan Kang Giyok Long terus meraih bumbung kecil tadi. Tak diketahuinya bahwa pada saat yang sama Xiao Hai Ji juga telah mengambil sesuatu benda dari tangan jerangkong itu terus disisipkan ke baju. Yang diambil Xiao Hai Ji itu hanya sepotong bambu dan tak diketahui apa gunanya, dia hanya merasakan benda yang tergenggam kencang di tangan orang mati, mustahil kalau benda itu tiada gunanya. Kang Giyok Long sendiri berusaha menahan rasa girangnya, ia pura-pura berkerut kening dan berkata, jika orang mati ini pemilik tempat ini, mengapa dia bisa diserang orang mati di sini? Apabila dia bukan cuan rumahnya, tentunya tiada alasan dia mati di sini. Ya, kalau dia bukan cuan rumahnya, pada hakikatnya dia tidak dapat masuk ke sini, Xiao Hai Ji menambahkan. Tampaknya di sini masih banyak tersimpan rahasia dan teka-teki yang belum tersingkap. Rahasia yang menakutkan, Tukas Giyok Long. Di dunia ini tidak ada rahasia yang menakutkan, semua rahasia di dunia cukup menarik, kata Xiao Hai Ji dengan tertawa. Begitulah mereka lantas keluar dari ruangan yang menakutkan dan juga menarik itu, mereka jalan berjajar sambil mengangkat tinggi-tinggi kedua tangan mereka yang memegangi lemtera untuk membuktikan bahwa mereka tidak mengambil sesuatu benda yang berada di kamar itu. Waktu mereka memutar lagi roda besi, cahaya lentera lantas menembus ke dalam kamar besi yang berhawa dingin. Kang Giyok Long melangkah masuk lebih dulu, baru saja ia memandang sekejap sekeliling, sekonyong-konyong ia menjerit dan mundur kembali, sikap kagetnya itu mengingatkan orang pada perempuan yang kaget melihat lelaki telanjang. Ada apa lagi di dalam situ tanya Xiao Hai Ji? Dengan muka pucat Giyok Long menjawab, Pernahkah kau lihat jerangkong berdiri? Jerangkong berdiri? Belum pernah lihat. Segera kau dapat melihatnya. Ehem, jerangkong berdiri, menarik juga ucap Xiao Hai Ji dengan tertawa sambil melangkah masuk. Tapi segera ia tidak jadi tertawa lagi. Ruangan besi sangat luas dan amat tinggi. Sekeliling kosong melompong tiada sesuatu barang pun, seorang kalau berdiri di situ akan merasa seperti berdiri di tengah lapangan yang luas. Justru di tengah ruangan yang luas dan seram itulah terkontal kampil berdiri dua kerangka jerangkong. Dua jerangkong yang putih dan saling rangkul dengan erat. Sudah tentu kulit daging kedua orang mati itu sudah hancur dan musnah, tapi kedua kerangka jerangkong itu masih berdiri saling rangkul. Merinding juga Xiao Hai Ji menyaksikan keadaan itu, tapi di mulut ia berkata dengan tertawa, mungkin mereka ini lelaki dan perempuan, bahwa menghadapi ajal mereka tetap berpelukan, dapat diduga hubungan mereka pasti sangat istimewa, bisa jadi mereka mati demi cinta. Kalau antara mereka ada hubungan istimewa, tentunya mereka tidak mati berdiri, kata Gio Klong yang telah ikut masuk. Ah, hal ini tak terpikir olehku, ucap Xiao Hai Ji dengan tertawa. Ya, dalam hal ini kau memang lebih berpengalaman daripadaku. Tapi kalau kedua orang ini lelaki semua, sebab apa pula berpelukan? Sembari bicara ia pun mendekat ke sana, ia termenung di depan kedua jerangkong itu, kemudian ia menghelana pas panjang dan berkata pula, kedua orang ini ternyata lelaki semua. Sudah jelas engkau melihatnya, tanya Kang Gio Klong. Eh, em, jawab Xiao Hai Ji. Hubungan antara lelaki dan lelaki terkadang juga bisa mesra. Tapi hubungan kedua orang ini bukan saja tidak mesra, bahkan sangat buruk. Dari mana kau tahu, tanya Gio Klong. Lihat saja sendiri dan tentu kau akan tahu, jawab Xiao Hai Ji. Kiranya kedua kerangka jerangkong itu sebenarnya tidak berpelukan, tapi telapak tangan orang sebelah kiri langsung menusuk masuk ke dalam iga orang yang sebelah kanan, dengan tangan telanjang dapat menusuk ke dalam lambung lawannya, betapa hebat ilmu silatnya sungguh sukar dibayangkan. Akan tetapi rusuk sendiri juga patah tujuh atau delapan batang, tulang tenggorokannya juga kena diremas hancur oleh lawannya sehingga kepalanya terkulai di atas pundak lawan. Jadi kedua orang ini saling melancarkan serangan maut dalam satu duel senit dan akhirnya gugur bersama. Sungguh yang Gio Kang, ilmu cakarelang, yang lihai dan tenaga pukulan yang dasyat, kata Kang Gio Klong dengan kagum. Tampaknya kedua orang ini adalah tokoh terkemuka dunia persilatan, entah mengapa bisa mati di sini. Belum habis ucapannya, terdengarlah suara gemeresak, kedua kerangka jerangkong itu sering tak ambruk dan berubah menjadi onggokan tulang. Si Ohai Ji termenung sejenak, katanya, melihat kelihayan ilmu silat mereka, mungkin mereka pun salah satu cuan rumah di sini, mereka mengasingkan diri bersama di tempat rahasia begini, hubungan mereka tentu sangat karib, tapi mengapa mereka saling labrak mati-matian dan berakhir dengan gugur bersama, sembari berkata ia menjemput pula dua macam barang dari onggokan tulang itu. Yang kuherankan adalah sebab apa tiada yang mengurus kematian kedua orang ini. Bahwa jerangkong mereka sampai tadi masih berdiri, ini menandakan kamar ini sudah berpuluh tahun tidak pernah dimasuki orang, ujar Ken Gioklong. Betul juga, ucap Si Ohai Ji sambil menyimpan kedua barang yang ditemukannya tadi. Lalu, kemana perginya orang-orang lain yang menghuni istana bawah tanah ini? Memangnya sudah mati semuanya? Bukan saja mati semua, bahkan mati dalam waktu yang sama, kalau tidak, kerangka tulang mereka tentu takkan tertinggal sampai sekarang. Baru sekarang mereka menemukan di ruangan longgar dan seram ini masih ada lima buah meja pendek, di atas meja ada alat-alat tulis dan buku. Tampaknya ruangan ini adalah kamar tulis, sungguh menarik, kata Si Ohai Ji. Bukan kamar tulis, kamar tulis tidak seluas ini, ujar Gioklong. Orang suka kamar yang besar, peduli apa kau, kata Si Ohai Ji sambil melangkah ke sana. Ia membalik-balik iseng halaman buku yang terletak di meja itu. Mendadak air mukanya berubah hebat. Melihat itu, cepat Ken Gioklong juga mendekat ke sana, ia pun membalik-balik halaman buku di meja lainnya. Hanya sebentar saja membaca isinya, seketika air mukanya juga berubah. Buku-buku itu tersesun dari kain sutra yang halus, yang tercatat di situ ternyata adalah ajaran ilmu silat yang maha tinggi. Meski ilmu silat Si Ohai Ji dan Ken Gioklong diperoleh dari guru yang ternama, tapi kini mereka pun merasa tercengang ketika mengetahui ilmu silat yang pernah mereka pelajari itu. Pada hakikatnya tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan ilmu silat yang tercatat dalam buku itu. Buku sutra itu masih terpegang di tangan mereka dan terasa berat untuk dikembalikan ke tempat semula. Sampai agak lama barulah Si Ohai Ji menarik napas panjang, katanya, tahulah aku sekarang. Kau tahu apa tanya Gioklong sambil tetap memandangi buku yang dipegangnya itu. Di sini tentu ada lima orang top jago silat, mereka berlima berkumpul di ruangan ini untuk berlatih, dari hasil teori dan praktik mereka inilah segera mereka catat di meja pendek itu. Betul juga, kata Gioklong. Makanya ruangan ini sangat luas karena memang tempat latihan ilmu silat. Lima tokoh, yang sudah kita lihat baru tiga, ujar Si Ohai Ji. Jika tidak keliru dugaanku, pada dua kamar yang lain pasti ada jenazah kedua orang lagi. Marilah kita pergi. Baru sekarang pandangan Kang Gioklong beralih dari buku yang dipegangnya itu dan menegas, Pergi? Kau, kau bilang pergi? Ada apa? Masa mendadak kau tidak paham perkataanku? Tapi, tapi kita pusaka ilmu silat ini, tanya Kang Gioklong. Taruh saja di situ, toh mereka takkan lari, ucap Si Ohai Ji. Ba, baiklah, aku menurut saja, belum habis ucapannya, mendadak ia keluarkan bumbung warna emas yang ditemukannya di kamar senjata tadi, lalu menyambung pula dengan menyeringai, apakah engkau masih kenal barang ini? Si Ohai Ji seperti terkejut, jawabnya, Tau Kut Coan Simchiam. Benar, tajam benar ingatanmu, kata Gioklong. Sebenarnya barang ini baru akan kugunakan terhadapmu bila kita keluar dari sini. Tapi sekarang tak dapat kuampunimu lagi. Kau, kau ingin membunuhku? Kecuali kau mampu menghindari paku penembus tulang ini. Tapi kulihat kau tidak mempunyai kemampuan ini, di dunia ini memang tidak banyak yang memiliki kemampuan demikian. Jika kau bunuh diriku, apakah kau takkan kesepian tinggal sendirian di sini? Ilmu silat maha tinggi dan harta karun maha besar yang terdapat di sini kini sudah menjadi milikku seluruhnya, setelah kutemukan jalan keluarnya segera aku akan menjadi tokoh nomor satu di dunia, Yamaha Kaya, Yamaha Liyai, lalu apa lagi yang perlu ku takuti? Ah, baiklah jika begitu, silakan kau bunuh saja, ucap si Yohaiji sambil menghela nafas. Kau tidak takut, tanya Gioklong sambil menyeringai. Mendadak si Yohaiji bergelak tertawa, katanya, ku takut. Hahaha, apa yang perlu ku takuti? Bumbung jorung berbisa yang kau pegang itu kosong. Kosong Gioklong menjadi pucat. Masakah tak kau pikirkan, apabila bumbung jarum itu tidak kosong, kenapa orang membuangnya di lantai? Jarum yang tersimpan di dalam bumbung itu sudah digunakan pemiliknya untuk membunuh lawannya, habis itu barulah dia buang bumbung kosong ini. Teori sederhana begini masakan tak terpikirkan olohmu. Kau, kau, suara Gioklong menjadi gemetar. Tadi kau pura-pura batuk untuk menjemput bumbung ini. Jika aku tidak yakin bumbung ini kosong, mana bisa kubiarkan kau mengambilnya? Setelah tertawa, lalu si Yohaiji menyambung pula. Apalagi jarum ini sangat sukar. Kera pembuatannya, bumbung tanpa jarum sama dengan benda tak berguna. Daikeng Gioklong tampak berkeringat, katanya dengan tergagap. Bukan, bukan maksudku hendak membunuhmu sungguh-sungguh. Aku hanya, hanya, mendadak terang sekali, bumbung yang dipegangnya itu jatuh ke lantai. Ya, ya, ku tahu engkau hanya bercanda saja denganku, ucap si Yohaiji setengah mengejek. Sumpah mati, sejak awal mula ku pandang engkau sebagai kakakku, kata Gioklong pula dengan sikap sungguh-sungguh, sedikit pun tidak malu. Memangnya, kau pandang diriku sebagai kakak, mana bisa kau membunuhku? Asalkan tu aku tahu saja, maka legalah hati si Yohaiji, adik, kata Kang Gioklong. Dan sekarang, kau mau keluar bukan? Gioklong mengiakan dan terpaksa melangkah keluar dengan tertunduk. Kini yang diputar si Yohaiji adalah Rodat Timah. Dengan tertawa ia berkata, kamar batu itu adalah kuburan, kamar besi dijadikan ruangan latihan, kamar remas tempat harta pusaka, kamar tembaga tempat senjata, semua itu memang masuk di akal. Dan apa isi kamar timah ini, dapatkah kau menerkanya? Jangan-jangan kamar tidur, ucap Gioklong sambil berkedip-kedip. Persetan. Masa tidur di kamar timah, kata si Yohaiji sambil tertawa. Menurut pendapatmu, apa isi kamar ini? Kukira, belum lanjut ucapan si Yohaiji, terlihatlah dinding timah telah mulai bergerak dan mendadak dari dalam menerjang keluar seekor singa sehingga Gioklang yang tepat berdiri di depan dinding itu hampir kena terkam. Keruan anak muda itu terkejut dan cepat melompat mundur. Waktu diteliti, kiranya singa itu sudah tidak bernyawa lagi, bulunya masih utuh, tapi kulit dagingnya sudah tidak ada lagi, hanya tertinggal kerangka tulang berbalut kulit yang menakutkan itu saja. Singa itu tentu kelaparan setengah mati dan berusaha keluar, waktu mati dia masih berdiri bersandar pintu sehingga membuat kaget kita pula, kata si Yohaiji. Sungguh tak tersangka bahwa tempat ini adalah kandang binatang buas, ucap Gioklang. Mereka memelihara binatang buas di kamar ini, kukira pasti juga mempunyai maksud tujuan, sembari berkata begitu ia pun sudah melangkah masuk dan mendadak berseru pula, ah, kiranya begitu tujuannya. Cepat Kang Gioklang ikut masuk ke situ, dilihatnya ruangan yang berwarna putih ke buah itu penuh bercahaya gemilapan menyilaukan mata. Dipandang dari jauh bisa jadi orang akan menyangka ruangan ini tersimpan harta pusaka pula. Tapi setelah diawasi barulah jelas bahwa harta pusaka yang beraneka warna itu tidak lain daripada berbagai benda jenis botol kecil yang bentuknya aneh dan berbeda-beda. Tentunya kau tahu apa isi botol-botol ini tanya si Yohaiji. Gioklang menarik napas dingin, katanya, racun. Benar, mereka memelihara Sina ini untuk menjaga obat racun di sini. Tapi, tapi siapakah yang mampu masuk ke sini? Pada hakikatnya mereka tidak perlu menjaganya. Yang mereka jaga justru kawan sendiri. Kawan sendiri Gioklang mengeret deh. Ya, misalnya kau tinggal bersamaku setiap saat aku pun harus waspada kalau-kalau kau meracuni aku. Tapi dengan Sina penjaga ini tentu sukar jika ingin masuk ke sini untuk mencuri racun, sebab pasti akan ketahuan kawan yang lain. Habis itu, mendagak si Yohaiji berjongkok memandang lantai dan berseru, Ah, jenazah orang keempat ternyata betul berada di sini. Gioklang melihat si Yohaiji hanya menjemput sekerat tulang dari lantai. Setelah berpikir ia pun berseru, Hah, jangan-jangan mayatnya telah menjadi isi, isi perut singa? Ya, mungkin sudah nasib bagi orang ini, bukan saja terbunuh di sini, bahkan mayatnya dimakan singa, ucap si Yohaiji dengan gegetun. Lalu ia jemput pula dua kerat tulang, katanya sambil mengeringit kening, tampaknya selain singa di sini masih ada serigala dan harimau. Serigala dan harimau, di mana kakak makan ceri, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Tentunya lebih dulu kawanan binatang buas itu makan manusia, habis itu serigala dimakan harimau dan singa, lalu giliran harimau dimakan singa. Matelumlah, selera makan singa biasanya lahap dan tidak pandang bulu. Sekonyong-konyong keng Gioklang tertawa ngakak. Urusan apa membuatmu bergembira tanya si Yohaiji. Coba menoleh sahut keng Gioklang dengan tertawa. Entah sejak kapan dia ternyata sudah memegang sesuatu benda kehitam-hitaman seperti bumbung bambu. Sambil tertawa ia berkata pula, sungguh mujur aku sehingga dapat menemukan mestika ini. Apa itu tanya si Yohaiji sambil berkedit. Kau tidak kenal benda ini? Sungguh dangkal pengetahuanmu. Dahulu jago pedang nomor satu di dunia Bu Tim Tot yang juga tewas oleh barang-barang ini, supaya kau tahu, inilah Ngo Tok Cui, air panca bisa, yang liai, tubuh siapa saja asalkan kena setitik air ini, dalam waktu setengah jam saja sekujur badan pasti akan membusuk dan mati. Wah, jika begitu, bawalah ke sana agak jauh agar aku tidak kena, kata si Yohaiji. Hektometer, kau berlagak pilon atau memang bodoh dan tidak paham jengek keng Gioklang sambil menyeringai. Hah, masakah kau, kau hendak membunuhku si Yohaiji garuk-garuk kepala yang tidak gatal? Sekali ini jangan harap kau mampu lolos lagi, Ancam Gioklong. Air berbisa ini baru saja sudah kucoba, asalkan tanganku sedikit bergerak, maka tamatlah riwayatmu. Apakah kau benar-benar harus membunuh diriku? Tanya si Yohaiji sambil tersenyum getir. Kalau tadi kau tidak banyak cincong dan membiarkanku bawa serta kitab pusaka ilmu silat itu, bisa jadi kau akan hidup lebih lama, tapi sekarang mau tak mau kau harus mati. Jangan lupa, mestinya aku dapat membunuh dirimu, tapi selama ini tidak kulakukan. Hektometer, itu kan salahmu sendiri, jangan menyesalkan diriku, jengek keng Gioklong. Hah, bagus, seru si Yohaiji gegetun. Habis ini mendadak ia tertawa dan berkata, Hahaha, coba lihat dulu apa yang ku pegang ini. Yang dipegangnya ternyata adalah bumbung jarum berbisa yang dibuang keng Gioklong tadi. Dengan sendirinya keng Gioklong tertawa geli, ajaknya, Hahaha, mungkin kau ketakutan sehingga otakmu miring, masa menggunakan bumbung kosong itu untuk menggertak orang. Kosong? Siapa bilang tanya si Yohaiji dengan terkikik. Kau, kau sendiri tadi, keng Gioklong jadi melenggong malah. Ya, memang benar tadi ku bilang bumbung ini kosong, tapi itu tipu belaka. Coba pikir, dalam keadaan begitu, kalau aku tidak menipumu, lalu apa jadinya? Air muka keng Gioklong berubah pucat, tapi ia menjengek. Hektometer, sekarang kau hendak menipuku pula, bukan? Bumbung jarum itu jelas sudah terpakai. Benar, sudah terpakai, tapi terpakai berapa kali? Berapa kali? Sudah tentu hanya sekali. Itu dia, disitulah letak kebodohanmu, si Yohaiji berolok-olok. Tahukah kau bahwa karena kerb pembuatan jarum berbisa ini memakan waktu lama, maka setiap pesawat bumbung ini diisi dengan tiga susun jarum. Dengan demikian bumbung ini sekaligus dapat digunakan tiga kali berturut-turut. Seketika keringat dingin mengucur di muka keng Gioklong, katanya dengan suara gemetar, Habis apa? Apa kehendakmu? Aku tidak menghendaki apa-apa, cukup kau pikir saja, apakah air berbisa yang kau pegang itu lebih cepat semprotnya atau jarum berbisa yang kubidikan ini lebih cepat? Tangan keng Gioklong mulai gemetar, jawabnya, kau, kau jangan menipu aku lagi, kau tidak, tidak tahu. Hektometer, aku tidak tahu jengek si Yohaiji. Sejak kecil aku dibesarkan di Okejinko, senjata berbisa macam apakah yang tidak ku ketahui? Tubuh keng Gioklong menjadi lemas, ucapnya dengan menyengir, ya, dengan sendirinya pengetahuan dan pengalaman to aku jauh lebih luas. Mana si Yoh terdapat menandingi, belum habis ucapannya, botol berisi air berbisa itu cepat-cepat dikembalikannya ke tempat semula. Hehehe, kalau aku tidak membunuhmu, tentunya salahku sendiri, begitu bukan demikian si Yohaiji mengulangi ejekan keng Gioklong tadi. Oh, ma, maaf to aku, usiaku terlalu muda sehingga sembarangan omong, harap to aku sukalahmi, memaafkan, kata Gioklong sembari menyurut mundur. Ai, memang anak pintar, tidak sedikit pengetahuanmu, sumasa yang dibandingkan aku masih terpaut sedikit, kata si Yohaiji dengan gegetun, perlahan jarinya menekan pesawat bumbung jarum. Klik, bumbung jarum itu berbunyi satu kali, sekujur badan keng Gioklong terasa lemas dan hampir semaput karena takutnya. Tapi bumbung jarum berbisa itu ternyata tidak membedikan sesuatu. Dalam pada itu botol air berbisa tadi pun sudah diambil oleh si Yohaiji, katanya dengan bergelak tertawa, Hahaha, supaya kau tahu bahwa bumbung ini memang kosong sungguh-sungguh. Sekali jepret jarum berbisa ini 130 biji, bumbung sekecil ini, mana bisa menyimpan tiga susun jarum sebanyak itu. Teori sederhana begini saja tak terpikir oleh mu. Keng Gioklong menggerung sekali dan benar-benar jatuh pingsan. Bukan pingsan lantaran ketakutan tapri pingsan saking dongkolnya.